Topik berikutnya, Saudara. Partai Amarat Nasional merespons rencana somasi Ade Armando atas cuitan Sekjen Pan, Edi Suparno. Pan menilai somasi yang dilakukan pihak Ade Armando salah alamat. Melalui keterangan tertulisnya wakil Sekjen Pan, Selamat Aryadi, menyatakan Sekjen Pan tidak pernah menulis dan menyebut nama Ade Armando dalam cuitannya. Rencana somasi kubu Ade Armando pun dinilai salah alamat. Kami kutip pernyataan was Sekjen Pan, Selamat Aryadi, dilihat dari materi somasinya mereka yang menyimpulkan sendiri bahwa AA adalah Ade Armando, sementara Sekjen Pan, Edi Suparno, tidak pernah menyebut nama Ade Armando dalam tweetnya. Dari sini saja jelas salah alamat. Ade Armando melalui kuasa hukumnya Moanas Alaidid berencana melayangkan somasi terhadap Sekjen Partai Amarat Nasional, Edi Suparno. Pihak Ade Armando menilai cuitan Edi Suparno menyinggung nama Ade Armando. Moanas Alaidid menilai cuitan Sekjen Pan, Edi Suparno, berbahaya. Dalam cuitan di twitternya menuduh Bang Ade Armando dengan inisial AA dianggap melakukan penistaan terhadap agama dan ulama tanpa ada putusan resmi dari pengadilan. Terhadap pernyataan seperti itu bagi kami sangat berbahaya bagi jiwanya Bang Ade. Terhadap yang bersangkutan, kita sudah meminta agar menghapus cuitan itu dan segera meminta maaf. Tapi nampaknya yang bersangkutan tidak ada tingkat baik tentu dengan dasar itu bahwa kita sedang mengumpulkan bukti dan segera mengambil langkah hukum. Dalam cuitannya Sekjen Pan, Edi Suparno menyatakan saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistahkan agama dan ulama termasuk AA. Terima kasih telah menonton!